Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan stay safe. Teman-teman, kalian pernah gak sih berpikir kayak sejarah perkembangan teknologi komunikasi itu kayak gimana? Dari zaman dinasti, kalau kita lihat film Celestial, ada burung yang sebagai sarana komunikasi yang digunakan sampai di tahun 1300, mulai ada telegraf, sampai sekarang ada HP dan sosial media. Jadi kali ini, aku mau ngomongin tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. So, let's get to the list. Burung yang digunakan bukan sebarang burung ya teman-teman. Akan tetapi burung merpati. Kenapa sih kok burung merpati? Karena merpati mempunyai insting yang kuat untuk mengetahui ruta tercepat ketujuan. Dan yang paling penting, ia mengetahui jalan pulang kembali ketuanya. Burung merpati pertama kali digunakan pada tahun 1250 pada dinasti Mamluk oleh bangsa Mesir untuk melawan bangsa Mongol. Mesir menggunakan untuk berkomunikasi antar menteri ke kepala pasukan dan kepala pasukan ke prajurit atau ke kepala pasukan lainnya. Teknologi komunikasi pertama diciptakan oleh Samuel Morse, yaitu Telegraph. Samuel bekerja sama dengan kedua rekannya untuk menentang semisikan impuls listrik untuk mengirimkan pesan yang dikodokan melalui kabel. Telegraph menggunakan Sandy Morse. Kode berupa titik dan garis yang mewakili huruf dan angka. Pada tahun 1450, surat diciptakan oleh Johannes Genflein Surat Ladensund Gotterberg. Surat masih berbentuk seperti brosur, dan nama surat tersebut adalah Surat Indulgensi. Dan perbedaan dengan surat zaman sekarang adalah surat ini berbentuk pengumuman dan bersifat broadcasting. Selain menciptakan surat, Johannes juga menciptakan huruf sendiri. Huruf khas latin tegak lurus sebanyak 300. Pada tahun 1615, koran diciptakan oleh Johan Keralos. Koran menjadi terusan dari surat dengan mengirimkan informasi lebih banyak melalui media cerita. Dan koran menjadi media paling kredibel pada masa itu, sampai sebelum keluarnya media-media online. Alexander Gerahempel menemukan telepon pada tahun 1876. Ia melakukan percobaan bersama rekannya, yaitu Thomas Watson, untuk meneransmisikan listrik menjadi suara. Enam tahun setelah telepon ditemukan, telepon mulai didistribusikan, dan perusahaan yang mendistribusikan adalah Bell System, yaitu perusahaan yang dibuat oleh Alexander Gerahempel. Dengan adanya telepon, tentunya membuat masyarakat lebih mudah berkomunikasi, karena tidak perlu mengirim surat atau tidak perlu datang ke rumah. Juga melalui telepon, dan orang tersebut bisa mengobrol dengan orang yang dituju. Radio didemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Marconi berasal dari Itali. Marconi melakukan penelitiannya bersama rekannya, yaitu Heinrich Hertz, untuk mengubah aliran listrik menjadi suara, dan mereka berdua menciptakan gelombang atau frekuensi untuk radio. Awalnya percobaan mereka hanya membuahkan hasil sedikit, yaitu frekuensi yang diciptakan hanya mencapai 10 mil. Akan tetapi, pada tahun 1899, frekuensi yang diciptakan oleh Marconi berhasil menembus sampai salat Inggris. Pada tahun 1920, televisi berhasil diciptakan oleh Loji Bird. Penelitian untuk menciptakan televisi sebenarnya sudah ada sejak abad 19, dari mentransmisikan listrik menjadi gambar 15 garis, sampai menjadi gambar 30 garis. Pada tahun 1926, Loji berhasil mengumumkan dan memperlihatkan TV hitam putih pertamanya di London. TV sekarang telah menjadi teknologi komunikasi yang semakin berkembang, dan digunakan untuk memasarkan produk sampai menampilkan film. Selanjutnya adalah komputer. Komputer pertama kali diciptakan oleh Alan Turing saat Perang Dunia Kedua. Ia berhasil menemukan cara mengurekan pesannya dienskripsikan oleh mesin enigma Jerman. Sebenarnya penelitian komputer telah ada sejak tahun 1801, akan tetapi device yang diciptakan belum sempurna dan Alan lah yang menyempurnakannya. Pada tahun 1971, prototype mail messaging sudah mulai dikembangkan oleh organisasi militer, lalu ada seorang ilmuwan yang bernama Ray Tomlinson. Beliau mengembangkan teknologi tersebut dan terciptalah email. Akan tetapi email hanya memiliki jangkauan terbatas pada masa itu, katanya hanya bisa digunakan di lingkup satu jaringan saja, dan sistemnya sama seperti LAN. Pada tahun 1980, Macintos telah ditemukan. Macintos sendiri adalah personal komputer yang diciptakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tentunya Macintos membawa perubahannya sangat besar bagi komunikasi, karena dengan Macintos, orang dapat berkomunikasi jarak jauh melalui email. Handphone pertama kali diciptakan oleh Martin Cooper pada tahun 1909. Beliau adalah salah satu pekerja di Motorola. Lalu beliau tidak menciptakan handphone sendiri, namun ia dibantu oleh rekan setimnya untuk menciptakan handphone. Tentunya penemuan ini membawa perubahan besar di dunia komunikasi, karena tidak perlu komputer untuk mengirimkan pesan, namun hanya menggunakan handphone yang mudah dibawa kemana saja dan mengirim pesan kapan saja. Internet Worldwide telah ditemukan pada tahun 1990. Pada tahun itu, internet telah mengalami perubahan besar, di mana internet worldwide atau yang biasa disebut dengan WWW telah diciptakan. Internet Worldwide membuat perubahannya sangat besar, karena pengguna dapat mengakses seluruh informasi yang ada di internet. Sebenarnya, internet sudah dirembukan pada tahun 1960, akan tetapi hanya bisa berfungsi untuk menghubungkan dua device saja. Social media telah diciptakan pada tahun 1997. Social media pertama adalah Six Degrees, lalu berlanjut sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi terbesar di dunia terjadi di social media. Bahkan social media memuat pengiriman pesan, pesan suara, panggilan, panggilan video, upload foto dan upload video, dan lain sebagainya. Dari usia anak-anak hingga dewasa, perkembangan social media masih terus berlanjut hingga sekarang, dan mengalami improvement untuk membuat pengguna sebagai nyaman ketika menggunakannya. Sehingga social media mampu merajai seluruh platform komunikasi dan menjadi puncak tertinggi dari teknologi komunikasi pada masa ini. So, itu tadi sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Misalnya kalian mau memberi tambahan atau memberi tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching this video. Goodbye.